Baiklah kita akan membahas yang sedang hangat-hangatnya yaitu dapatkah konsentrasi zat aktif misalnya niacinamid menjadi berkurang dalam bentuk produk kosmetika Saya Dr. Gregory Budiman akan memberikan penjelasan mengenai hal ini Formulasi di bidang kosmetika memang tidak seketat pabrik farmasi Komposisi bahan aktif tidak dicantumkan tersendiri melainkan digabung dengan ingredien lainnya tanpa memasukkan detail konsentrasi Mengapa kita sebagai pemilik brand tidak boleh mengklaim dan mengiklankan konsentrasi produk kategori kosmetika Jadi begini Bepom telah mengatur range konsentrasi bahan aktif pada produk kategori kosmetika Pihak pabrik membuat DIP atau dokumen informasi produk Di antaranya terdapat ingredients dan jumlah atau konsentrasinya Kemudian juga prosedur pembuatannya Langkah demi langkah zat apa saja dulu yang dimasukkan Kemudian prosesnya bagaimana Nah untuk produk kategori kosmetik ini hanya dilakukan stability test dan compatibility test Jadi stability test kita lihat nih dalam suhu ruangan Kemudian dalam suhu yang panas Kena terik sinar matahari Tahan berapa lama Terjadi perubahan warna atau tidak Kalau compatibility test itu dilakukan pengecekan apakah wadah yang kita gunakan itu sesuai atau tidak Nah namun tes tersebut tidak memonitor kadar masing-masing zat aktifnya secara spesifik Mengapa misalkan dalam DIP tercantum niacinamid 5% Yaitu kita memasukkan dong serbuk niacinamid misalkan sebesar 5 kg ke dalam 100 kg base cream Sekali jalan produksi Mungkin sesaat setelah produksi kadar niacinamidnya masih 5% Namun setelah beberapa hari atau beberapa bulan dan seterusnya bisa menurun konsentrasinya Bahkan mendekati 0 Ada beberapa faktor yang menyebabkan niacinamid rusak Misalnya penurunan pH Jadi kalau kita mencampur zat aktif niacinamid dengan zat aktif lain Seperti asam glikolat, asam ascorbat atau vitamin C yang pH-nya asam Otomatis niacinamidnya akan rusak Selain itu niacinamid juga rusak Karena paparan sinar matahari dan udara dalam jangka waktu tertentu Oleh sebab itu pengemasan juga berperan dalam kestabilan konsentrasi suatu zat aktif Teman-teman sekalian banyak sekali sekarang drama-drama skincare Ada yang memeriksa konsentrasinya kok nggak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh influencer Atau dikatakan oleh penjual Katanya 5% kok hanya 4,8%, 4,5% Atau bahkan sampai ada yang hanya 0, sekian persen Nah itulah produk kategori kosmetik Memang tidak bisa detail Kita harus konsentrasinya tepat sesuai Oleh sebab itu kenapa tidak dicantumkan kadar konsentrasi pada produk kategori kosmetik Berbeda dengan produk kategori obat yang mencantumkan detail Berapa gramnya kemudian atau berapa persennya Demikian penjelasan dari saya Semoga bermanfaat buat kita semua Tampil cantik Saya diri Dengan Kat Beauty Terima kasih Terima kasih